Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Membalikkan mesin kapal Mengganti krencang Pemasangan piston Dan mengganti liner Pada saat ini Kita telah sampai Bagaimana proses Pemasangan Atau Memposisikan mesin Untuk proses Mereng cok Atau yang biasa kita sebut Dengan cokvas Sambil kita melihat Proses mereng cok Pada fondasi Mesin kapal ini Sedikit saya akan Jelaskan mengenai Mereng cok Mereng cok Berbentuk seperti fluida Yang akan Mengeras dalam waktu tertentu Mereng cok Yang sering digunakan Di atas kapal Adalah Loktet Dan cokvas Mereng cok Mempunyai Fungsi penting Sebagai dudukan Semua jenis Dan ukuran Mesin kapal Agar Kritikal Aligmen Dapat dikurangi Bahkan Dihilangkan Mereng cok Saat awal Berbentuk Ligoid Yang dapat Mengeras Tergantung Dari jumlah Resin Yang digunakan Sehingga Posisi mesin Tidak akan Berubah Seperti Aligmen Sebelum Dan sesudah Instalasi Selain Sebagai dudukan Mereng cok Juga berfungsi Sebagai Penghantar Getaran Besin Ke baut Pengikatnya Sehingga Getaran Dapat Diterasper Ke bangunan Kapal Nah Itulah Sedikit Penjelasan Mengenai Mereng cok Untuk Lebih jelasnya Mari kita Langsung Lihat Bagaimana Proses Mereng cok Dengan Menggunakan Resin Yang namanya Cok pas Untuk Dudukan Besin Kapal Selamat Menyaksikan Dan Semoga Bermanfaat Bus Buat apa? Buat apa? Bornya apa? Bornya FELIK Oleh ini alat pengadukan coqpask Ala alas suami ala-alai lah pokoknya ini 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 kalau mau jokpas generator terus terapu-terapu panggil nih PT-nya Permata 3 Nusantara namanya Pak Bumaran tapi lumayan raja agak mahal lah ini apa Jokpas Oren obatnya udah ditubak nah ini dia obatnya abasin abangnya bener di atas ya hapus ya jangan sampai yang bawa di heroin-heroin tadi yang buat pakai gitu bentar banget sih Pak iya enggak enggak senter masih ketel ya pelan-pelan guys obatnya selamat menikmati 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 pekuat selamat menikmati 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 Terima kasih.